Di hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah atau yang sering disebut di dalam hadith Rasulullah SAW dengan Ayyamul Ashar artinya 10 hari yang pertama di bulan Dhul Hijjah 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini hari yang sangat agung di sisi Allah hari yang sangat dicintai oleh Allah SWT oleh karena itu setiap amal kebaikan, amal salih yang kita perbuat dilipat gandakan sedemikian banyak oleh Allah SWT dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bersabda Tidak ada daripada hari-hari yang amal salih sangat dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah dan kemuliaan hari-hari yang 10 ini ditandai oleh Allah dengan dilipat gandakannya amal ibadah kita amal ibadah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat yang mana pada hari biasa 10 kali nah untuk 10 hari ini tinggal berapa hari lagi amal ibadah kita, kebaikan kita yang biasanya 10 kali lipat digandakan Allah menjadi 700 kali lipat dan puasa satu hari dalam satu sampai sembilan hari itu sama dengan pahala puasa satu tahun sembah yang malam di malam-malam ini sama dengan pahala Laylatul Qadar itu hadith semuanya ada dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadu Salihin para muhibbin rahimakumullah ini 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini adalah hari-hari yang seringkali dilupakan oleh kita hari-hari yang seringkali umat Islam tulalai sehingga 10 hari ini lewat tanpa ada nilai tambah bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan ibadah kita kepada Allah SWT padahal kedudukan hari-hari yang 10 ini sangat tinggi di sisi Allah SWT dan disebutkan oleh para ulama bahwa tanda orang yang beruntung bahwa orang itu diberi Allah taufik hidayah untuk bisa menambah amal ibadah di hari-hari yang mulia itu min sa'adat min alamati sa'adatil mar'i tanda keberuntungan seseorang ini setiap ada hari-hari mulia dia diberi Allah taufik hidayah sehingga bisa memempaatkan hari mulia dengan pertambahan amal ibadahnya itu alamat orang yang beruntung dia selalu dapat kesempatan bila ada hari-hari mulia dia tambah amal ibadahnya misalnya ini 10 hari pertama ini hari-hari yang perlu kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat kita tinggalkan perbuatan yang sia-sia kita isi dengan memperbanyak amal ibadah baik itu salawat baik itu zikir baik itu puasa baik itu sadakah baik itu menolong orang lain pokoknya setiap ibadah hendaknya dimaksimalkan di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini para muhibbin rahimakumullah kita berdoa berharap kepada Allah agar kita bisa mempaatkan tinggal beberapa hari lagi hari yang mulia ini sehingga kita bisa lebih meningkatkan amal ibadah kita daripada hari-hari yang biasa itu amin ya Rabbah amin